Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman. Nah teman-teman bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah teman-teman di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep sederhana lagi nih. Yaitu tomis kurita kering saus tiram yang rasanya mantap, penyajiannya cantik, pokoknya sip deh. Kalian penasaran kan? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya. Nah teman-teman bahan yang dipakai Mbak Putri untuk menu tadi, disini kalian bisa lihat ya. Maaf ini Mbak Putri langsung dicuple aja ya yang ini ya, karena ini prosesnya agak panjang. Nah ini adalah kurita kering yang sudah direndam Mbak Putri kira-kira 4 jam, baru direbus dengan jahe untuk menghilangkan bau amisnya. Dan ini panjang-panjang teman-teman nanti sama Mbak Putri akan dipotong menjadi dua, biar kelihatan cantik dalam penyajian. Nah terus ada berambang bombay, paprika, daun berambang dan daun ketumbar yang sudah dicuci dan diiris seperti ini. Nah teman-teman inilah bahannya, sedang bumbu-bumbu yang dipakai Mbak Putri amat sangat simpel, tapi rasanya nanti mantap juga teman-teman. Jadi kita boleh dibilang Mbak Putri irit ini ya, nggak irit tapi memang Mbak Putri suka bumbunya sederhana aja. Di sini ada berambang merah, bawang putih, saus tiram, penyedap rasa, gajak asin, ada gula, garam, dan tepung maizena. Nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri. Yuk kita langsung aja memasak ya. Selanjutnya teman-teman ya, panaskan teflon, kasih minyak secukupnya teman-teman ya, jangan terlalu banyak ya. Ingat kondisi badan kita, kalau kita terlalu banyak minyak juga kurang baik, karena minyak banyak kolesterolnya ya teman-teman ya. Ini setiap konten Mbak Putri, Mbak Putri pasti bilang seperti ini. Nah Mbak Putri memasak tidak memakai banyak minyak. Nah masukkan berambang merah dan bawang putih, tomis sampai berbau harum. Tidak perlu crispy teman-teman, hanya berbau harum saja ya. Ini berambang dan bawangnya sudah harum, teman-teman masukkan apa itu gurita keringnya tadi ya. Ini sudah dipotong sama Mbak Putri ya. Nah terus tambah sedikit air. Nah teman-teman ya, seperti ini. Masukkan pijat rasa, pijat asin, saus geram. Nah teman-teman, bumbu Mbak Putri tidak mengharuskan 1 sendok, 2 sendok, dan sebagainya. Tetapi ini menurut figur kalian masing-masing. Suka asin, suka pedas, dan sebagainya itu adalah selera kalian ya. Terus tambahkan ini 3 per 4 sendok teh gula pasir. Karena nanti kita bisa ngicipi teman-teman ya. Nah, terus ini sedikit sekali garam. Nanti kita bisa juga ngicipi dulu ya teman-teman ya. Nah, biarkan mendidih. Bumbunya hancur dan airnya agak menyurut ya teman-teman. Nah teman-teman, sambil menunggu air suruh teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Mbak Putri, sampai Mbak Putri bisa berkembang ya. Terus bagi yang baru menemukan channel Mbak Putri, saya ucapkan selamat bergabung. Dan semoga suka dengan konten-konten dari Mbak Putri yang menyajikan masakan sederhana menu sehari-hari. Nah, ini dia. Ini rasanya mantap teman-teman. Nah, sekarang sudah agak surut. Masukkan berambang bombanya. Ya. Paprika. Wow, cantik sekali teman-teman ya. Nah. Tunggu dulu sampai dia agak setengah matang teman-teman ya. Nah, ini dia. Baunya harum. Sedap banget. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang kurang jelas dengan penjelasan Mbak Putri lewat video, untuk bumbu dan bahannya, silakan lihat di kolom deskripsi ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah, ini sudah oke teman-teman. Teman-teman, rasanya sudah mantap. Nah, kita masukkan sedikit cairan tepung maizena untuk melekatkan bumbu pada bahan-bahan dan kelihatan mantap. Nah, teman-teman, ini lihat ya. Cantik banget. Rasanya pun, wah, benar-benar mantap. Yang terakhir, masukkan bahan penyedat yang lain, ini, daun gerambang dan daun ketumbar. Disampai menambah sedap yang masakan, juga mempercantik dalam penyajian. Wow, cantik banget nih. Sempurna sekali. Nah, teman-teman, Mbak Putri sajikan dulu ya. Nah, teman-teman, inilah hasil dari Mbak Putri memasak tumis kurita saus tiram. Rasanya mantap, penyajiannya cantik. Wow, pokoknya semuanya ada di sini. Dan rasanya amat sangat sedap sekali. Nah, teman-teman, sampai di sini video Mbak Putri. Semoga video Mbak Putri ini bermanfaat dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga tercinta. Selamat mencoba, teman-teman. Nah, juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel Mbak Putri ya. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share, dan tombol lonceng. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri. Karena Mbak Putri masih akan menyajikan banyak sekali resep-resep baru untuk kalian semua. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video Mbak Putri berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.